Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baydowi menjawab diplomatis terkait kemungkinan partainya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung oleh P3 dan Koalisi Indonesia Bersatu. Rekomendasi calon presiden bagi Anies Baswedan yang diusulkan oleh kader DPC P3 DKI Jakarta disebut sebagai aspirasi akar rumput yang sah dan biasa dilakukan oleh pengurus daerah P3. Terlebih mekanisme partai dalam mengusung calon presiden menggunakan mekanisme bottom-up atau aspirasi dari bawah. AWIK menyebut partainya tak hanya menerima usulan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tokoh potensial. Ada juga Sandiaga Uno, Erik Thohir, hingga Khovifah Indar Parawansa. Tentu selain Jakarta juga banyak di kabupaten kota yang lainnya melakukan hal yang sama dengan aspirasi yang berbeda. Seperti contoh misalkan ketika DKI Daerah Istimewa Yogyakarta bertemu dengan mengundang Bapak Sandiaga Uno. Itu kan aspirasi termasuk juga kader-kader P3 di Aceh dan Riau. Begitupun dengan kader P3 yang ada di Jawa Tengah, mereka menyampaikan aspirasi yang berbeda, nama yang berbeda. Jadi bukan sesuatu yang mutlak keputusan itu karena kita masih tunggu pengambilan keputusan. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai bahwa rekomendasi untuk Anies adalah sebuah tanda, ada kepentingan politik yang berbeda di antara para elit partai dan kader akar rumput P3, soal siapa yang akan diusung sebagai calon presiden. Teriakan calon presiden yang digaungkan dalam muskercap DPC P3 Jakarta merupakan bagian dari strategi komunikasi politik P3 untuk meningkatkan elektabilitas partai. Namun Adi memprediksi kecil kemungkinan bagi P3 mengusung Anies Baswedan, terlebih jika P3 tak memutuskan untuk keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Pada akhirnya akan menjadi pertarungan politik antara kepentingan elit dengan kepentingan grassroot. Anggap saja misalnya basis pemilik P3 itu sebagiannya ke Anies Baswedan, tapi karena kita tahu bahwa Anies ini adalah sosok yang saat ini dipersepsikan sebagai non-koalisional pemerintah, sosok oposisi, sementara elit P3 adalah partai pendukung pemerintah di inner silker kekuasaan Jokowi misalnya. Sangat tidak mungkin P3 akan memutuskan secara resmi dukungan politiknya ke Anies. Keputusan soal nama calon Presiden yang akan diusung oleh P3 akan diputuskan dalam Forum Musyawarah Nasional P3 yang akan digelar pertengahan tahun 2023.